Subdit Cyber Libah di Traskrim Sus Polda Jambi turut menyukseskan pemilihan kepala daerah Provinsi Jambi dengan memantau langsung semua akun media sosial paslon yang terdaftar di KPU agar tidak ada terjadi pelangkaran pada Jumat 11 Oktober 2024 bertempat di Polda Jambi. Dalam rangka menyukseskan pemilihan kepala daerah di Provinsi Jambi, Subdit Cyber Libah di Traskrim Sus Polda Jambi ikut terlibat dalam Satgas Mata Peraja yang bertujuan untuk memantau langsung perkembangan penggunaan media sosial saat berlangsungnya kegiatan kampanye pada Jumat 11 Oktober 2024. PSK Subdit Cyber di Traskrim Sus Polda Jambi AKBP Reza Komeni menyampaikan, saat ini sebuah paslon sudah memiliki akun media sosial yang sudah didaftarkan ke KPU. Masing-masing paslon memiliki 20 platform, baik itu Facebook, Youtube, Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya. Sampai saat ini, pihaknya juga masih melakukan pengawasan terhadap media sosial yang telah terdaftar di KPU. Saat ini Subdit 5 Cyber Libah di Traskrim Sus Polda Jambi sudah terlibat langsung dalam Satgas Operasi Mantap Rata, Mantap Raja. Jadi pengawasan dunia maya itu kita masih lakukan ya. Jadi sekarang pada pasang pilkada serentak, akun-akun medsos yang kemarin sudah didaftarkan ke KPU itu sebanyak masing-masing 20 platform ya. Misalnya 20 Instagram, 20 Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Kalau akun yang terdaftar itu di KPU secara resmi terlihat menyerang salah satu paslon, itu nanti akan dikenakan undang-undang Gakumdu. Ulangi, penanganannya di Gakumdu, UU Pemilu. Kemudian kalau ada akun yang diluat itu menyerang salah satu paslon, itu dikenakan UU IT, sesuai tahapan dan lapor yang ada nantinya. Untuk saat ini sudah ada temuan? Sampai saat ini belum. Ada himbawan? Himbawan kepada seluruh tim sukses dan relawan para calon bubunur maupun bupati agar berhati-hati dalam penggunaan media sosial, silahkan lakukan kampanye yang positif dan kampanye yang sehat. Selanjutnya, Reza juga menjelaskan, apabila ada akun media sosial paslon yang resmi terlihat menyerang salah satu paslon, pihaknya akan melakukan penanganan di Gakumdu, penegakan hukum terpadu, dan akan dikenakan undang-undang ITE, sesuai tahapan dan pelaporan yang ada. Sementara itu, sampai saat ini, belum ada ditemukan pelanggaran di media sosial paslon yang terdaftar. Heri Zulkifli, Cik TV, melaporkan.